1, 2, 3, 4 Kira-kira to mabushi anata ni kokoro Upawarate shimai so Kira-kira di plot mana yang kosong nih Kita cek-cek aja dulu Oke kita cek ke atas sini nih Biasanya sih di atas sini harusnya kosong com Harusnya Nah bener disini kosong Nih aku ambil sini nih kamu bebas lah dimana Biar sebelahan Oke Nah teman-teman kita cari dulu rumah yang kira-kira bagus untuk dicat warna hijau ya Kira-kira rumah mana nih Biar nggak sama terus tiap videonya teman-teman kita bedain aja deh rumahnya Yang ini bagus nggak ya kita cobain satu-satu deh Kita coba sekarang yang ini aja teman-teman Nah siapa tahu rumah ini bagus kalau dicat warna hijau ya Oh ternyata ini bukan rumah teman-teman Ini adalah toko roti ya Ya ampun nggak apa-apa lah kita pakai toko roti ini Coba kita cat apakah bagus atau nggak ya Nah lumayan lah teman-teman Warna hijaunya seperti ini ya Tuh kalian lihat ini adalah bakery bukan rumah ya Tapi nggak apa-apa lah yang penting warna hijaunya cukup banyak Tuh teman-teman kalian lihat sendiri Ini ada temboknya juga warna hijau Terus di bagian sininya juga ini rak rotinya warna hijau ya Terus kita cek ke atas sini Di sini juga ya warna hijaunya adalah Meskipun kebanyakan masih warna kayu-kayu gini ya Tapi overall cukup bagus warna hijaunya nih Nah sekarang mari kita lihat rumah pilihan si Acong Acong kamu milih rumah yang kayak gimana nih? Yang kayak gini yang ada pom-pomnya Biar sesuai dengan warna hijau Oh jadi kamu mengusung tema ini ya Natural ya Hijaunya dari daun ya Tuh Oh keren-keren Kan kalau misalnya mas kebalem ini Ya hijaunya nggak terlalu banyak ya Cuman ya overall ya oke ya Hmm iya sih Kalau dari rumahnya hijaunya agak kurang ya Tapi kalau dari luar hijaunya kelihatan Karena tanaman-tanamannya itu ya com Betul Nah setelah membangun rumah Teman-teman saatnya kita mendesain avatar kita Kita menjadi serba warna hijau nih Nah com udah siap belum desain avatar? Siap banget mah kalau kayak gitu Yaudah Kalau gitu mari kita desain dulu masing-masing nih Aku di sebelah sini nih desainnya Oke teman-teman mari kita cek Waduh ada yang merampok berangkasku Aduh kita kunci dulu teman-teman rumahnya Biar nggak ada yang merampok Nah setelah dikunci rumahnya Biar aman teman-teman Mari kita ke avatar kreator Terus kita desain avatar kita menjadi warna hijau ya Nah pertama-tama seperti biasa Kita lepas dulu semua aksesoris nih Termasuk headset dan topiku Kalau rambut yang gini-gini Biarin lah rambut Mukanya biarin aja Pertama-tama kita cek baju teman-teman Bajunya harusnya warna hijau Banyak ya Coba kita cek ke bawah sini Waduh mana ini warna hijau nih Mana ya Ini warna hijau Tapi warna hijaunya Kayaknya agak kurang ya teman-teman Ini warna hijau Aduh ini malah jadi banyak hitam ya Coba kita cari lagi ke bawah teman-teman Nah harusnya banyak Wah ini hijau Tapi hijaunya ini malah jadi rumput teman-teman Ya ampun ya ampun Ini terlalu hijau Tapi hijau sih Gapapalah Coba kita coba dulu yang ini deh Ini juga hijau Aduh bingung teman-teman Nah teman-teman Untuk celananya Kayaknya aku bakal pilih yang ini Soalnya simple Tapi yang penting warna hijaunya Agak cukup banyak ya Terus kita ke bagian aksesoris Disini Kita pertama-tama ke topi terlebih dahulu ya Kira-kira apa saja yang warna hijau Wih ada dino teman-teman Apa kita akan menjadi dino Boleh sih ini lucu juga ya teman-teman Topinya Apa bentuknya dino gini Tapi kehalang rambutku Apa rambutku Aku lepas aja ya Coba deh aku lepas dulu rambutku teman-teman Nah seperti ini Malah jadi botak ya Ya ampun ya ampun Gapapalah Yaudah lah Kalau gitu Aku bakal menyelesaikan dulu Desain avatar ku Nanti kita balik lagi ya Nah teman-teman Setelah beberapa menit mendesain Akhirnya avatar ku udah jadi nih Avatar serba hijau ku Seperti ini ya Nah kita review satu-satu nih Pertama-tama dari kepala teman-teman Aku menggunakan kepala dinosaurus ini Soalnya terkesan lucu banget Terus pas juga warnanya sama hijau gini ya Nah di bagian sini Aku juga pake kacamata ini Meskipun gak cocok atau gak pas sama mataku Tapi gak apa-apalah Keliatannya keren aja gitu Warnanya juga hijau gini ya Nah terus di bagian muka Ini aku udah pake masker warna hijau Sebenernya ini warna hijau teman-teman Tapi kayaknya gak keliatan Karena terlalu silau sama matahari ya Nah terus disini aku pake dasi kupu-kupu Yang warnanya hijau juga Terus bajunya disini Aku menyesuaikan sama topiku teman-teman Jadi seperti dinosaurus gitu ya Lah mirip-mirip lah Nah terus di bagian bawahnya Disini celana aku juga warna hijau Agak mirip dinosaurus gitu Tapi meskipun warnanya berbeda Tapi ya gak apa-apa lah teman-teman Yang penting warnanya hijau ya Nah terus di bagian aksesoris Ini aku pake balon warna hijau Balonnya kelopi teman-teman Ya gak ada alasan khusus sih Yang penting mah warna hijau teman-teman Nah terus di bagian belakang sini Aku udah pake tas Tas apa ya di bentuknya Seperti apa gak tau teman-teman Pokoknya ini terlihat lucu Dan juga warna hijau Nah gimana menurut kalian Avatar serba hijauku? Tulis di kolom komentar ya Nah saatnya kita melihat Avatarnya si Acong teman-teman Nah kira-kira dimana dia Oh ini Nah si Acong udah Udah kayak apa dia teman-teman Nih Cong kamu pake apa aja nih Cong? Betul lah di bagian kepala gini Aku pake kodok seperti ini ya bentukannya Dan di bagian baju warna hijau juga Cuman ada gambar meletnya gitu Biar sama sama muka aku gitu ya Nah untuk bagian selana ini Aku juga pake warna hijau ya Walaupun warna hijaunya gak sama di baju ya Cuman ya gak masalah lah ya Yang penting warna hijau Terus kita ke bagian belakang ini Kalau misalnya kalian lihat Itu ada seperti ramuan-ramuan hijau gitu ya Ini adalah ramuan penyembuh Segala penyakit ya guys ya Wah jadi tema kamu hijau hari ini Kayak kodok penyembuh gitu ya Cong? Betul Nah ini ada satu orang teman kita lagi nih disini Siapa nih Cong? Ini dia udah jadi apa ya? Udah hijau banget ini Iya loh Cong lihat disini Rambutnya hijau Terus mukanya juga udah dicat hijau Cuman ini kacamatanya aja Warna merah nih aneh ini Tuh terus Nunjuk-nunjuk Terus dia pake Apa itu Cong? Di mulutnya itu masker ya Itu ya Masker anti Apa itu? Kayak masker Iya kayak masker anti racun gitu Terus badannya ini bener-bener Full hijau Terus ada ini apa Burung apa itu Nggak tau aku itu burung apa itu Cong? Hmm sepertinya sih burung-burung parot gitu ya namanya Ah nggak tau sih aku mah nggak relate Terus disini juga dia pake Apa ini pedang warna hijau Udah mau jadi samurai Terus ini atau jubahnya juga warna hijau Dia kayaknya emang bener jadi pendekar deh Cong Bisa jadi sih kayaknya Yaudah lah Kalau gitu setelah mendesain avatar Seperti biasa kita akan keliling-keliling Cong Kita pake kendaraan berwarna hijau Kita lihat dulu temen-temen Apa yang warna hijau ini kendaraannya Ada apa aja ya Ada ini si ATV Aku pake ini aja deh ATV Nggak tau si Acong pake apa Ya ampun Cong Yang bener aja spawnnya disitu Oh ini bukan punya si Acong deh Ini punyanya si John Aduh ini malas spawn disini dia Aduh aku nggak bisa maju Nah 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 Udah nih Nah Cong kamu pilih kendaraan apa Cong? Tentara Waduh waduh Malah langsung ditabrak loh Ya ampun ya ampun Mentang-mentang bodinya gede ini Aduh ini gimana ini aku Ntar terbang dulu Nah kita refresh dulu temen-temen Langsung ditabrak gitu aja Uh temen kita juga pake mobil gede ini Cuman aku yang mobil kecil Yaudah lah Nggak apa-apa Ayo Cong Kita keliling-keliling Let's go Nah ini pasukan hijau ini Sekarang kita bakal kemana ya Kita coba lihat ke balai kota sini nih Misi-misi-misi Nah kita lihat Tadi sih aku lihat ada rame-rame disini Cuman nggak tau ya sekarang Uh disini ada Cuman ada mobil yang terparkir Terus disini ada Siapa lagi nggak tau ini Uh lihat Cong Avatarnya ini Kamu tau nggak ini apa ini? Wah kayaknya aku kenal deh Itu TV man bukan? Iya loh Dia udah TV man Nyasad ke Brokehaven Uh katanya so many animals Uh kayaknya kita di server luar deh Cong Kamu bisa bahasa Inggris nggak Cong? Ketik Cong Ketik Cong Aku cuma bisa Yes 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 doang yes Kalau nggak yes ya no Ya udah itu aja sih Udah lah Ayo Cong Kita lanjut lagi patroli Pasukan hijau kita Kita coba lihat ke depan lagi nih Kira-kira di depan lagi ada apa ya Kayaknya di sebelah kanan ini Menarik Ayo kita Cong Kita ke kanan Ke komplek Teratasan sini nih Let's go Sepertinya kalau udah malam gini Orang-orang warga disini Pada tidur deh Hmm kayaknya iya sih Cong Kurang ada kejadian menarik ya hari ini Tapi nggak papalah Yang penting kita udah menyelesaikan Challenge 24 jam serba warna hijau nih Nah teman-teman Gimana menurut kalian Untuk challenge hari ini Jangan lupa tulis di kolom komentar ya Oke teman-teman Mungkin segitu dulu ya Untuk video aku Bareng si Acong Karbu Semoga kalian tidak terhibur ya Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya guys Hatur thank you Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax